Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat tracker untuk pencabutan bearing ataupun pulih dan hasilnya seperti ini kan nah mudah kan cara penggunaannya dan bahan yang kita gunakan adalah dari bekas gear oke kita ikuti cara pembuatannya jadi gear yang kita gunakan adalah gear bekas ya jadi sebelum proses pembuatannya kita bersihkan dulu ya dan kita buat lubang tambahan nih untuk proses penggantungan bagian atas dari tracker ya nanti jadi kita potong-potong dulu nih tapi kasih tanda dulu ya kasih garis lurus lah ya masalahnya kebanyakan dari kita kalau motong pakai gerinda pakai garis lurus aja menceng-menceng ya apalagi kalau nggak pakai garis ya jadi kita pakai garis aja dan inilah hasil setelah dipotong ya selanjutnya kita garis lagi ya ini untuk pemotongan berikutnya oke kita potong dan hasilnya seperti ini kan jadi ini juga masih kita potong ya karena kita yang menggunakan yang bagian ini aja yang bagian atas jadi kita potong lagi kan nah cantolan ini yang akan kita pakai dan bagian ini kita yang potong oke dan putus ya lalu kita bor ya bornya bareng-barengnya biar benar-benar lurus lubangnya nanti kalau satu-satu biasanya nggak lurus kan oke selanjutnya kita ratakan aja nih dan kita buat pengaitnya itu agak lansip ya dan hasilnya seperti ini dan untuk bagian lingkaran dalam dari gear kita potong-potong juga ya untuk bikin cantolan untuk bagian atasnya nanti dan hasilnya seperti ini kan oke selanjutnya kita coba pasang selanjutnya kita pasang di catok ya dan kita baut dan kita rapihkan ya jadi biar benar-benar rapih ya jadi rapihnya imbang yang tiga sama kiri kanan kalau kayak gini nih kalau dirapihkan bareng-bareng dan selanjutnya kita beralih ke ulir ya kita butuh ulir paling diperkirakan aja ya panjang ulirnya kita potong aja paling sekitar satu jengkal aja udah cukup nih untuk ukurannya terserah agak ya untuk pakai 12 atau pakai berapa juga sama aja dan untuk ujungnya salah satu ujungnya kita runcingin ya karena untuk tracker biasanya emang ujungnya runcing ya dan peruncingannya kita pakai bor sama gerinda aja ya cara ini cukup cukup efektif ya untuk bikin runcingan-runcingan kayak gitu tuh runcingan rata ini hasilnya biasanya kalau pakai kayak gini dan untuk hasil akhir dari besi runcing itu bisa agar kuatin ya dengan cara dibakar atau gimana terserah biasanya kalau enggak dibakar biasanya masih agak gampuk kayak gitu tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga sih dan selanjutnya kita bikin dudukan untuk pemutaran ulir ini ya dari baut kita pakai dua agar lebih kuat ya kalau satu sih bisa sih tapi kurang kuat jadi kita pakai dua aja dan selanjutnya kita las baik yang nempel ke ulirnya dari dua murid itu kita las juga selanjutnya kita pasang untuk bagian cantelan ini ya trackernya dan kita gunakan dua ring ya untuk tiap sisi biar nanti kalau kita goyang-goyang lebih enak ya lebih lancar dan untuk memberikan ruang kepada ulir nanti untuk masuk di antaranya seperti ini nah dan kita pasang mur juga ya bagian bawah sama atas sebenarnya kalau bagian atas aja udah cukup ya pakai mur atau bawah aja cukup pakai mur tapi itu berisiko untuk goyang-goyang ya jadi kita pasang dua aja di atas sama di bawah dan posisikan bahwa si ulir itu stabil ya gak terlalu miring ke atas apa ke bawah apalagi ke pinggir jadi harus nyenter ya setelah terasa nyenter baru kita las dan kita perhatikan sekali lagi ya jangan sampai miring posisinya kalau udah kira-kira pas ya kita patahinkan aja yang bagian atas lasannya dan selanjutnya kita ngelas bagian bawah ya tapi pastikan dulu bahwa ulir itu bisa berputar dengan normal maksudnya gak seret kalau sekiranya udah gak seret baru kita patenkan lasannya nah ini udah lancar ya jadi kita bisa tambah lagi lasannya dipatenkan selanjutnya nanti kita rapih-rapihkan aja ya untuk bekas-bekas lasan ini dan hasilnya seperti ini kan ya jadi kalau terlalu seret kita bisa longgarin kalau terlalu longgar kita bisa rinsengin ya jadi yang kita las tadi itu cuma kepala bautnya aja dan setelah pengaturan terasa cukup baru kita las lagi nih bagian ininya biar paten ya gak cepat jatuh dan hasil akhirnya seperti ini dan kita coba untuk membuka puli ya ini bisa buat buka puli ataupun bearing ya kita coba puli aja nih dan untuk memutarnya bisa pakai kunci ya kunci pas ataupun kunci ring tapi yang enak pakai kunci kayak gini nih kan jadi tinggal putar-putar aja dan puli pun terbuka ya jadi sungguh-sungguh mudah oke mudah-mudahan video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati